Tentu bersyukur kepada Allah Berterima kasih Allah sudah memberikan Seorang suami yang salih Terima kasih Kepada suami tercinta Yang selalu takut Kepada Allah Berterima kasih kepada suami tersinta Syekh Reza yang begitu mencintai Rasulullah SAW Terima kasih sudah Mengajari dalam Pernikahan ini Semoga aku Bisa berkumpul lagi Denganmu Suamiku Insya Allah Nanti di syurganya Allah Amin ya Rabbal Alamin Telah usai Semua rangkaian Ibadah haji tahun ini Sosok suami Pegi Melati Sukma Syekh Reza Abdul Jabar pun Tampak berada di Tanah Suci Mekah Untuk melaksakan Rukun Islam tersebut Namun alih-alih terlihat bersama Seperti momen-momen Biasanya Pegi Melati Sukma Atau yang lebih dikenal dengan Kadijah Justru tak terlihat Mendampingi Sang suami Terkenal sebagai artis sinetron Pada masanya Kini Pegi berhijrah Dengan memperdalam ilmu agama Karir Teteh itu panjang ya Karena dimulai dari usia Sekitar 15 tahun Dan berlangsung selama Hampir 22 tahun Sebelum kemudian Menjalani proses berhijrah tersebut Oh kalau buka TV Dimana-mana ada Pegi Melati Sukma gitu Karena sebetulnya memang Pertumbuhan karirnya Bersamaan dengan pertumbuhan televisinya gitu Dan Tetehnya tumbuh juga Menjadi individu yang kemudian Jadi serius banget gitu Menyikapi bahwa My career is my blood gitu Karir ini adalah darahku ya Dan sampai dimana Cobaan demi cobaan datang Silih berganti menimpa dirinya Hingga Pegi pun tersadar Akan kewajiban utamanya Menjadi seorang wanita muslimah Untuk lebih taat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada momentum juga dalam perjalanan Hijrah yang tadi Teteh sampaikan Di tahun 2012, 2013, 2014 Yang mana Teteh mengalami sakit Saat itu yang Luar biasa lah ya Yang bagi Teteh pribadi saat itu Rasanya Barangkali aku sudah mau Meninggalkan dunia ini gitu ya Di titik itu Rasanya ada panggilan yang begitu dalam Untuk kembali mengenal Siapa aku Dan siapa Allah subhanahu wa ta'ala Itu pernah ada satu momentum ya Yang sangat booming Dimana setahulullah ya Semua orang tuh tergila-gila Dengan cara berpakaian Teteh ya Model tank top yang tidak biasa gitu Sehingga dikenalnya dengan tank top pergi Teteh melewati periode 2012-2013 tersebut Alhamdulillah dengan izin Allah Dan kemudian mantap Ya menutup aurat Satu tahun lah prosesnya Pada saat itu Allah juga Terus menolong gitu Dengan mendatangkan perasaan Tidak tenang Sehingga ketika masih syuting itu pun Akhirnya memilih memakai pakaian yang Relatif tidak membutuhkan touch up-touch up gitu loh Akhirnya pada satu titik Udah deh gitu Bismillah Aku pake syari aja Dan Allahu Akbar Busana berpakaian syari seperti itu Jadi booming Tak semudah membalikan pelapak tangan Proses hijrah yang dijalani Peggy pun Penuh dengan tahapan Kendati demikian Berkat dukungan kedua orang tua Dan juga sahabatnya Membuat Peggy bisa terus beristikoma Untuk berada di jalan Allah SWT Sangat berterima kasih Kepada ayah Termasuk di masa-masa ketika teteh Terlepas gitu ya Dari trek yang sudah ayah bangun Agar teteh menjadi seorang muslimah Yang terjaga Begitu pula dengan ibu nda Dengan mama ya Dengan umi Yang keras Di dalam menanamkan pendidikan Islam Bahwa semua yang beliau tanamkan Khususnya di usia keemasan Itu kayak Apa? Kembali gitu ya It's all coming back Semuanya balik Dan tak pernah merasa cukup dengan pembelajaran yang telah ia dapatkan Wanita dengan jargon pusing Ini pun terus memperdalam ilmu agama Untuk memperkuat iman dan ketakwaannya Lagi sekolah lagi Khusus mengambil Syariat Islam Dan sekarang ada sheikh Yang mana Kami tinggal di New Zealand Sehingga teteh juga merasa Harus terus belajar Tentu Alhamdulillah Allah kirimkan suami yang juga guru Tetapi sheikh sendiri mendorong-dorong Bahwa Mesti belajar juga Dengan ulama lainnya Dan ambil Pembelajaran Islam Secara formal Ketika niat kita ingin memperbaiki diri Ketika niat kita ingin Allah memandang kita sebagai hambanya yang lebih baik Mudah-mudahan Itu tercatat kan Di hadapan Allah Dan Allah pula yang akan menolong Menguatkan Pada tahapan-tahapan Perjalanan iman selanjutnya Seiring perjalanan hidupnya Yang terus berserah kepada sang holik Peggy melatih sukma pun kembali dipertemukan oleh sosok tempatan hati Yang merupakan saudagar Dan juga imam besar New Zealand Sheikh Reza Abdul Cabar Sebetulnya dengan sheikh itu Tidak ada proses Kenalan yang sifatnya Sudah lama gitu misalnya Oh dari dulu emang udah kenal Atau misalnya Oh udah bertemu dalam dakwah dan seterusnya Memang enggak Tapi kalau soal Bahwa teteh mengetahui Beliau adalah Ulama Pemimpin umat Islam di New Zealand Tentu teteh tahu ya Dan tentu beliau juga tahu Bahwa oh Peggy melatih sukma Yang dulunya Seorang artis Di Indonesia Selebriti Kemudian berhijrah Kemudian Berdakwah dan seterusnya Beliau juga tahu ya Ketika akhirnya kemudian Allah Pertemukan Itu bukan bertemu muka Tapi lewat whatsapp Dan lewat whatsapp itu pun Sudah langsung Sudah langsung Sheikh sendiri Yang mengontak Dan menyampaikan Maksudnya untuk Bertaruf Sheikh itu Sosok suami yang Berjuang Untuk Betul-betul taat kepada Allah Selalu Memandu Istri dan anak-anaknya Untuk hidup Dengan cara pandang Quran Hanya itu saja Terima kasih